Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak pernah bosan kita mensyukuri nikmat Allah ya sahabat-sahabatku semua ya Walaupun kita berada jauh dari keluarga kita Namun ucapan syukur itu jangan pernah luput dari ucapan kita Sahabat-sahabatku Bersyukurlah karena hingga saat ini Tuhan masih melindungi dan menjaga setiap langkah-langkah kita Perjalanan kita memang sangat melelahkan Tapi dibarengi dengan doa insya Allah semua akan menjadi ringan dan dipermudah oleh Sahabatku dimanapun kalian kini berada Motivasi adalah sebuah kekuatan di dalam sebuah perantauan Dan sebagai seorang domestik harus punya mental harus punya nyali Karena di perantauan itu begitu banyak tantangan dan tantangannya Tapi kita jangan takut karena di perantauan kita akan mendapatkan berbagai pengalaman Kita akan mendapatkan sahabat-sahabat yang baru yang dahulunya kita tidak kenal Akhirnya kita saling mengenal Di perantauan kita akan mendapatkan berbagai banyak ilmu Karena ilmu itu tidak selamanya didapatkan di bangku sekolahan Sahabat-sahabatku Aku berterima kasih banget Karena Selama aku merantau Dari lima tahun yang lalu Hingga kembali dua tahun sekarang Jadi kalau dihitung dari awal aku udah tahun Merantau Alhamdulillah Maha benar engkau ya Allah Aku sangat bersyukur Perjalananku di perantauan Enggak mengalami suatu apapun Aku selalu di dalam perlindungan Allah SWT Setiap langkahku selalu dibaring Dengan perlindungan Allah SWT Dan syukur Alhamdulillah Aku disini mendapatkan banyak pengalaman Disini aku mendapatkan banyak kawan Sahabat-sahabat Dan disini aku bisa Menjalin silaturahim Sebanyak mungkin Sahabatku Satu pesan Untuk kalian semua Baik yang sudah ada di perantauan Maupun yang masih belum berani merantau Merantau itu adalah Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan Akan tetapi di perantauanlah Kita menemukan berbagai macam ilmu Berbagai macam pengalaman Dan berbagai macam tantangan kehidupan Di perantauan memang harus uji mental Uji nyali Akan tetapi Kita harus menguji mental kita Atau menguji jali kita Dengan cara yang benar Orang bisa menghargai kita Jika kita bisa menghargai orang lain Dan di Singapura Masyarakatnya memang sangat luar biasa Disini orang saling menghargai Saling menghormati Sahabatku Itulah pesan aku Kepada kalian semuanya Jangan takut untuk menolong Karena disinilah Kalian akan mendapatkan banyak pengalaman Disinilah Kalian akan mendapatkan berbagai ilmu Jangan takut untuk menolong